Halo semuanya, kurangnya rasa syukur dalam hidup terkadang membuat orang selalu merasa kurang. Bahkan parahnya, orang-orang seperti itu cenderung memikirkan jalan pintas. Pada kasus kali ini, ada dua oknum polisi yang melakukan tindakan pencurian. Bagaimanakah kasus ini bisa terjadi? Dan ini dia. Awal kisah ini akan berfokus kepada seorang pria yang bernama M. Rizal Tengku Triawan, usianya 25 tahun. Beliau merupakan warga Labuhan Maringai, Lampung Timur. Pada waktu itu, tepatnya hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023, Rizal bersama dengan keluarganya mengunjungi Mall Bumi Kedaton atau MBK singkatannya, yang berada di Bandar Lampung. Dengan maksud untuk berbelanja. Dan pada saat itu, Rizal dan keluarganya menggunakan mobil Honda Brio berwarna merah. Setelah tiba di mall, Rizal memarkirkan mobilnya di parkiran lantai 1. Dan berbelanjalah mereka. Dan setelah selesai dengan belanjaannya, kurang lebih pukul 1 siang, Rizal bersama keluarganya pergi ke lantai 1 untuk mengambil mobil lalu pulang. Akan tetapi, Rizal dibuat kaget dan panik saat mengetahui mobil Honda Brio merah Bernopol BE 1682GG sudah tidak ada lagi di parkiran tersebut. Rizal pun sudah bertanya kepada security hingga cek CCTV sekitar mall tersebut. Dan saat dicek ke CCTV, benar saja mobil Honda Brio itu telah pergi dari mall tersebut. Namun sayangnya, wajah pelaku tidak terlihat dengan jelas. Sialnya, pada saat itu tiket parkir tertinggal di dalam mobil. Hal inilah yang kemungkinan mempermudah mobil tersebut bebas keluar dari mall. Secara, tiket parkir ada di dalam mobil Rizal. Diketahui atas hilangnya mobil tersebut, Rizal mengalami kerugian kurang lebihnya 150 juta rupiah. Dan akhirnya, Rizal membuat laporan atas kehilangan mobil itu ke Mapolres Bandar Lampung. Proses demi proses pun Rizal lakukan dengan harapan mobil Honda Brio-nya bisa ditemukan. Dan pihak kepolisian pun terus menyelidiki siapa pelakunya. Di tengah harap-harap cemas, akhirnya pada hari Kamis 12 Oktober tahun 2023. Pelaku pertama tertangkap. Ia merupakan oknum anggota kepolisian berpangkat brigadir. Pelaku pertama ini berinisial brigadir CS yang bertugas di Polda, Lampung. Dari penangkapan pelaku pertama, dikembangkan lagi. Dan alhasil, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023, pelaku kedua masih merupakan oknum anggota kepolisian yang bertugas di Polda, Lampung, berinisial brigadir FW. Saat ditangkap, barang bukti mobil Brio milik Rizal berada di kos milik brigadir CS. Atas tertangkapnya dua oknum polisi ini, mereka pun dibawa ke Polresta, Bandar Lampung, untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang kasus ini. Dari hasil pendalaman, rupanya kedua oknum ini melakukan pencurian dengan modus duplikat kunci mobil. Dan rupanya, niat ini sudah dipersiapkan sejak bulan Juli tahun 2023. Pada saat itu, oknum polisi berinisial FW meminta bantuan ke seseorang yang berinisial A untuk meminjam mobil milik Rizal. Dan si A berhasil meminjam mobil milik Rizal. Dan si A memberikan mobil tersebut ke brigadir FW. Dan saat itu, brigadir FW menduplikat kunci mobil milik Rizal. Dan memasang GPS di mobil milik Rizal. Gunanya agar bisa memantau di mana mobil itu berada. Singkat cerita, pada bulan Agustus tahun 2023, brigadir FW mengajak brigadir CS untuk melakukan sebuah tindakan pencurian. Tepatnya pukul 11 siang. Dan tentunya, mobil brio merah milik Rizal lah yang menjadi targetnya. Secara, di mobil itu sudah terpasang GPS. Maka dari itu, brigadir FW tahu benar keberadaan mobil tersebut. Tugas pun mereka bagi. Brigadir CS bertugas mengawasi lokasi sekitaran. Sedangkan brigadir FW yang menjalankan atau mengeksekus mobil tersebut. Hingga mobil itu berhasil dibawa oleh kedua oknum polisi ini dari Mall Bumi Kedaton. Dan saat ditangkap, kedua oknum polisi ini sudah mengganti plat nopol mobil tersebut yang semula bernopol BE-1682GG menjadi BE-1714ZH. Berdasarkan hasil pemeriksaan modus operandinya adalah bahwa sekitar bulan Juli itu oknum F ini mengajak temannya, meminta temannya Adel untuk meminjam mobil kepada korban. Jadi mobilnya korban dipinjam. Kemudian berhasil dipinjam. Kemudian oknum F ini menggandakan atau menduplikat mobil tersebut, kunci mobil tersebut diduplikat oleh oknum F ini. Kemudian juga di mobil korban ini juga dipasang GPS. Sehingga akan memudahkan oknum ini untuk mengetahui pergerakan mobil tersebut. Nah, kemudian sekitar bulan Agustus, tepatnya di tanggal 20 Agustus 2023, pada pukul 11, oknum F ini mengajak oknum C untuk melakukan pencurian terhadap mobil Honda Bumi. Yang dimana sudah diduplikasi kunci kontaknya. Kemudian mereka melihat dari GPS bahwa keberadaannya ada di parkiran MBK, Mall Bumi Kedaton di Bandar Rampung. Dan mereka menuju ke sana, dan dimana peran si F ini adalah untuk mengambil mobil tersebut. Kemudian si mobil ini dibawa F menuju Yusuf, dan kesuk harinya diserahkan kepada oknum C. Dan untung saja, mobil itu belum sempat dijual oleh kedua oknum polisi ini. Kombes Pol Umi Fadila Astuti menjelaskan bahwa penangkapan dua oknum anggota kepolisian ini adalah perintah langsung dari Kapol Dalampung, yakni Irjen Pol Helmi Santika. Hingga kini, kasus ini pun masih terus didalami, karena diduga dua oknum polisi ini diduga merupakan sindikat pencurian mobil yang ada di wilayah kota Bandar Lampung. Selain itu, dua oknum polisi ini terancam dipecat sebagai anggota Polri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PT DH. Ada pun barang bukti yang disita, diantaranya satu unit mobil Honda Brio merah, kunci duplikat Honda Brio, selembar STNK asli, kunci asli Honda Brio, satu buah plat nomor polisi palsu, dan satu tiket parkir. Dan hingga saat ini, motif kasus ini masih terus didalami. Dengan adanya peristiwa seperti ini, saya menghimbau kepada seluruh anggota Polri, khususnya Pondal Lampung, mari kita bersama-sama, memasangkan tugas, sesuai dengan peraturan yang disediakan oleh Polri. Jangan mudah tergiur, ataupun terpengaruh oleh hal-hal yang hanya membuat diri saudara sekalian tidak baik. Apalagi saya seperti ini tidak hanya meragikan diri sendiri, namun juga keluarga, bahkan istri Polri. Atas perbuatannya, dua oknum polisi ini juga dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dan hukuman berat lainnya, oknum polisi ini terancam dipecat sebagai anggota Polri, atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, atau PT DH. Dari kasus ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan sesekali menaruh tiket parkir di dalam mobil maupun di motor saat hendak pergi berbelanja di mal. Karena kita ketahui bahwa tiket parkir itu sangat penting. Dan untuk oknum polisi yang terkait dengan kasus ini, tentunya sedikit banyaknya telah mencoreng nama dari kepolisian itu sendiri. Bagi kami, kalianlah pelindung masyarakat. Kalian pula yang kami banggakan, serta kami harapkan. Tentu hal ini hanyalah oknum saja yang melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji. Semoga hal-hal semacam ini tidak terulang kembali dan kami yakin masih banyak anggota polisi yang baik. Saya Mas Kepo, memohon maaf atas kesalahan informasi ini, jika tidak sesuai dari apa yang Anda lihat. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.